Intro Halo genkski, kembali lagi on selatuk tv yang kekinian keren dan sukses 7 turnan Siap lah genks, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe Buruan subscribe selatuk tv biar gak kudet alias korang update Langsung di subscribe ya genks channel selatuk tv nya Selatuk tv mau kasih video berita dari Hilda yang saat sidang dengan agenda pembuktian dari pihak Chris Hatha Disuguhi bukti akte kelahiran asli milik Hilda genks oleh Chris Hatha Nah mengetahui bukti yang diberikan Chris Hatha untuk dirinya rupanya Hilda punya jawaban sendiri nih genks Menurutnya keberadaan akte kelahiran di tangan Chris karena saat itu Chris membantu ia yang akan syuting di Melbourne Masalah akte ya Hilda juga mau jelasin pada saat itu kan memang Hilda ada syuting ke luar negeri Waktu itu Hilda mau syuting ke Melbourne gitu loh Jadi dia ini membantu Hilda untuk mengurus semua data-data Hilda Karena prosesnya kan ribet kan Hilda juga disitu sedang ada syuting juga di PH yang sama gitu Jadi dia membantu Hilda gitu Dan sampai detik ini memang semua datanya itu ditahan sama dia gitu Ya udah seperti itulah Tapi berarti akte alas ini dan bukti transfer itu benar juga gak sih tiba-tiba? Gak ada sama sekali masalah bukti transfer Makanya disini kan Hilda juga pernah bilang kan bukti transfer apa Transfer itu dia untuk bayar hutang sama Hilda gitu loh Dia ini banyak banget hutangnya sama Hilda bukan sama Hilda juga Sama orang-orang di luar sana juga banyak Itu keluarganya ini banyak dikejar-kejar orang luar gitu Dan orang luar tuh nagihnya ke Hilda Sampai Hilda ini ada buktinya tanda tangan mamanya gitu Sampai di kwitansi itu tanda tangan mamanya minjem ini, itu, ini, itu gitu Jadi kalau misalnya dia bilang katanya duit dia Hilda abisin Duit dia Hilda makan, makan dari mana? gitu Dia tuh emang dari dulu, mohon maaf sebelumnya, emang gak ada penghasilan gitu Jadi karena disini Hilda syuting gitu, Hilda liat pasangan gua susah nih gitu ya Ngerasa gimana sih rasa, rasa kasiannya tuh ada gitu Jadi Hilda liatnya ya ampun kasian gitu Ya selagi Hilda ada gitu kan gak salah kalau misalnya Hilda mau ngasih gitu Gak cuman ke temen, ke pasangan pun Hilda seperti itu gitu Salon juga berat benar juga gak sih Pak? Salon? Ya ampun Kwitansi perawatan Kwitansi gigi Ya Allah itu, itu gua pake duit gua sendiri Malah dia nebeng kan Malah dia nebeng buat scaling Gitu loh mbak Sampai Hilda ini, aku nanya untuk dasar kekodohan atau kelakoran yang saya ngomentasi Hilda Dia sempat bilang, katanya, waktu pengambilan buku nikah, nikah sendiri ikut-ikut? Hah? Ikut dari mana? Hilda gak tau gimana caranya dia bikin buku itu, dia bikinin sama siapa Tuh Hilda tuh bener-bener gak tau Hilda bener-bener kayak tiba-tiba dia keluarin 26, dia keluarin lagi di tanggal 1 Oktober Itu Hilda bener-bener gak tau gitu loh Dan Hilda ngecek di KUA JTASI memang ada laporan yang dia bikin gitu Laporan polisi bahwasannya buku yang dia bilang diserahin ke mama Hilda itu hilang Berarti kan dia bikin laporan itu laporan palsu dong Kok banyak banget yang dipalsuin gitu sama dia gitu Makanya Hilda bilang, kok berani banget ya main-main sama hukum gitu Kan bahaya banget Fotonya gitu juga kan, kalau buku nikah itu ada konten-konten lagi kemana gitu kan Jadi, sepertinya katanya Hilda ikut nambah bukunya setelah jadi sama pas ngasih uang gitu kan Kita dibikinin tuh, terus kan ya ini bareng sama Hilda Masa fotonya juga mau ngembalikan siapa semua, itu gini gak tau Ya Allah, Hilda sama sekali gak tau soal buku itu Apalagi soal dia bikin kayak gitu, Hilda gak tau Nih ya, Hilda jelasin soal foto yang dia bilang katanya fotonya bareng dia Itu dia nih Hilda mau bikin visa, Hilda foto, dia ngikut-ngikut foto Gitu, dia ngikut-ngikut foto dan memang itu CD-nya dia yang pegang Ada dua CD kok, Hilda pake baju hitam dan Hilda pake baju putih gitu Sama background fotonya juga Hilda bingung, dia bisa edit beda-beda loh Yang satu background fotonya biru, yang satu lagi merah gitu, itu Hilda bingung gitu Waduh, ternyata yang sebelumnya Chris Hata bilang kalau Hilda mengetahui Pembuatan buku nikah lantaran ikut mengambil bersama waktu ambil buku nikahnya Disangkal sama Hilda gengs, dan soal akte kelahiran yang dibawa Chris sebagai bukti Menurut Hilda itu karena dibantu Chris untuk keperluannya yang akan pergi keluar negri Makanya ada di tangan Chris Kalau dari kalian gimana nih gengs, dari apa yang sudah dijelaskan Hilda Isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya only on Selebtube TV, bye bye Jangan lupa saksikan Selebtube TV di Youtube Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe Bye bye